Terima kasih lor, masih menyaksikan Borgol bersama saya, Bang Jack Pantauan selanjutnya terkait dengan Sidang Perkarob Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Sidang Perkarob Perselisian Hubungan Industrial Antaro Karyawan Dengan Perusahaan PT Hutan Alam Nestari atau PT PAL PT HAL maksud saya, terus berlanjut nih Menjalani Sidang Dengan Agenda Replik di Pengadilan Negeri Jambi Dalam persidangan, pihak penggugat meminta Majelis Hakim untuk menolak keberatan dan mengabulkan gugatan Bagaimana kelanjutannya? Kita pantau, di pantauan, Bang Jack Sidang Hubungan Industrial Antara Karyawan Dengan PT Hutan Alam Nestari atau PT HAL Menjalani Sidang Dengan Agenda Replik di Pengadilan Negeri Jambi Dalam persidangan, pihak penggugat menanggapi keberatan dari pihak tergugat Dalam sidang yang dipimpin oleh Romy Sinatra Selaku Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jambi Selasa 2 Agustus 2022 Seusai sidang, Rizky Lionanti, penasehat hukum penggugat menegaskan dalam tuntutan Meminta Majelis Hakim untuk menolak semua eksepsi dan jawaban dari tergugat Serta menerima gugatan dari pihaknya Untuk khusus untuk nomor 14 itu, karena mereka menyangkal bahwa klien itu adalah seorang direktur Padahal seperti yang sudah saya katakan, direktur itu direktur karir Dimana dia status itu sebetulnya masih karyawan Iya, nanti pada saat persidangan minggu depan, karena nanti diminta juga untuk pemutian awal Disini nanti akan kami sampaikan juga, apa sih bukti bahwa dia itu sebenarnya memang karyawan Tuntutan yang pertama itu untuk nomor 14, untuk menolak semua eksepsi dan juga jawaban dari tergugat Sedangkan Ferdian Sutanto, penasehat hukum PT HAL tetap konsen dengan eksepsi terutama di perkara nomor 14 Bahwa yang merupakan direktur tersebut mengaku karyawan Dan menurut pihak penggugat, hal itu adalah direktur karir yang artinya mengakui sebagai direktur Kalau kita, saya konsen di perkara nomor 14 Bahwa mereka kan menyampaikan bahwa ini adalah karyawan Namun sekalian saya klarifikasi juga Setelah kita ajukan eksepsi kemarin itu Bahwa orang ini adalah direktur Dan dia juga menanggapi bahwa ini ternyata menurut mereka Itu direktur karir Artinya mengakui kan direktur Diketahui gugatan dilayangkan dengan tujuan karyawan mendapat haknya sejak 2021 tidak dibayarkan Dalam gugatannya, para mantan karyawan tersebut menuntut agar pengadilan menjatuhkan hukuman Untuk membayar kewajibannya berupa gaji, THR dan BPJS Dengan total keseluruhan lebih dari 700 juta rupiah Iqbal Cek TV melaporkan